Akibat abrasi terus-menerus tanggul di Pantai Lengkong sepanjang 500 meter jebol, air laut mulai mengenangi permukiman warga hingga menekati badan jalan lingkar timur. Ratusan nelayan Lengkong dan Kemiren meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan pre-cuater. Dihantam ombak terus-menerus sepanjang Pantai Lengkong hingga Pantai Kemiren mengalami abrasi sejak 5 hari lalu. Akibat abrasi tanggul di Pantai Lengkong sepanjang 500 meter jebol, air laut mengenangi permukiman warga hingga mendekati badan jalan lingkar timur Cilacap. Tanggul jebol juga telah menghancurkan beberapa tambak udang dan juga mengancam rumah ibadah vihara dan pom bensin mini yang berada di lokasi tersebut kebanjiran. Petani tambak Edi Rianto Bandi mengaku sejak tahun 2017 dirinya menjadi petani tambak lancar-lancar saja. Setiap tahun bisa panen 3 kali, namun sejak beberapa minggu lalu tanggul tambak miliknya jebol akibat abrasi terus menerus. Bandi mengalami kerugian ratusan juta rupiah, kini tambaknya hancur, tak bisa dipakai lagi dan tinggal kenangan. Wakil Ketua Kelompok Nelayan Lengkong Tasmiyedi mengatakan abrasi laut sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Selain pantai menjadi curam, tanggul terus mengalami abrasi. Ratusan nelayan yang semula bisa berangkat dan mendarat serta lelang di TPI Lengkong, kini memilih pindah ke TPI Kisik Menganti. Akibatnya TPI Lengkong sepi, tidak ada aktivitas produksi maupun pemasukan. Menurut Ketua KUD Minosario Untung Jayanto, abrasi di pantai Lengkong hingga kemiren sepanjang kurang lebih 3 km, diduga adanya aktivitas di PLTU yang mengadakan normalisasi untuk kepentingan duks di dalam mempertahankan kedalaman. Karena itu, Untung Jayanto berharap kepada pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk memikirkan warga Lengkong dan kemiren dengan membuat brickwater dan bukan tanggul. Ini karena kena abrasi pantai. Jepul berarti apa? Jepul. Yang satu, udah penyiapan air dan sebagainya, mau tabur. Tapi kena abrasi jadi gak jadi. Yang satunya, udah tabur 5 hari. Karena abrasi jadi sekarang. Yang 3 tahun ke sini, memang kosong lah. Berapa? Kenapa? Kosongnya kenapa? Ya kosongnya nelayan gak bisa anuman jadi sini. Merapat ya? Iya, merapat. Kenapa gak bisa merapat? Ya satu yang gelombang, kedua masalah abrasinya, ya langsung terus-menerus lah. Kalau memang Niki kemarin ini nelayan-layan bisik-bisik kadang-kadang, supaya caraannya, supaya diberi ke laut, ya ceker ayam lah. Apa jenangnya? Bikwater? Ya, Bikwater lah. Ditanggul lah ya? Cara saya ini orang boleh ditanggul lah ke sana. Seperti itu yang di PPC apa di PLTU yang mungkin? Kalau penyebabnya menurut kami adalah aktivitas kegiatan yang ada di PLTU Karanggaturi. Karena PLTU Karanggaturi selalu melakukan kegiatan normalisasi pengerukan DUKS untuk mempertahankan kedalaman. Maka saya berharap kepada pemerintah pusat, provinsi, daerah untuk bisa melihat kenyataan yang dirasakan oleh nelayan lengkung dan nelayan kemulia. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.